Yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Soeharto Yung dan saya tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua dan setelah itu, setelah disepakati Hakim Konstitusi yang tadi keluar ruangan dipanggil dan kita duduk bersembilan dan dilaporkan bahwa itu hasilnya bertujuh di luar kami yang berdua menerima hasil itu sebagai kesepakatan bersama Itulah wujud musawarah mufakat kami yang dilakukan di ruang RPH di lantai 16 tadi pagi dan menyepakati bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Yang Mulia Bapak Dr. Soeharto Yung dan insya Allah hari Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini mengucapkan sumpah di ruangan ini dan artinya mulai hari Senin komposisi kepengurusan makamah konstitusi akan terpenuhi seperti biasa Hanya itu yang bisa disampaikan dan mohon dua hari itu kita bersama agar makamah konstitusi bisa menampak secara pasti mulai dari hari ini untuk memperbaiki diri dan mendapatkan dukungan publik dalam menghadapi situasi ke depan terutama sekitar pemilu yang sebentar lagi akan menghampiri kita semua terima kasih Jilai Taufik Wadidaya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb